Pemirsa Pantai Berawo, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, jadi pergunjingan netizen di media sosial atau medsos. Hal ini lantaran salah seorang pengunjung mengunggah struk retribusi parkir yang nominalnya fantastis mencapai 140 ribu rupiah. Dalam struk yang diunggah tertera biaya parkir sebesar 140 ribu dengan jenis kendaraan bus atau truk. Sementara lamanya parkir mencapai 8 jam 54 menit. Lokasi parkir tertera di Jalan Pemirsaan Agung, Tibubeneng, Kuta Utara. Bendesa Adat Berawo ikut Riana saat dihubungi mengatakan baru kali pertama mendapatkan komplain dari pengunjung. Padahal retribusi yang dikenakan telah berjalan 2 tahun lebih. Menurutnya lahan parkir yang digunakan merupakan milik desa adat yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Sementara biaya parkir telah ditentukan sesuai dengan jenis kendaraan. Tarif parkir ini diberlakukan sama bagi pengunjung pantai, pengunjung akomodasi wisata maupun pemilik usaha di kawasan tersebut. Untuk kendaraan roda 2 itu tarifnya 2 ribu per 3 jam. Sementara untuk kendaraan yang mengangkut penumpang lebih dari 6 orang, bus dan truk dikenakan Rp20.000 per 3 jam. Kenaikannya progresif setelah 1 jam kemudian. Ia menyebutkan tarif parkir untuk kendaraan besar tersebut seharusnya Rp160.000 jika dihitung per jam. Sebab lamanya parkir mencapai 8 jam jika dihitung biaya parkir Rp20.000 per jam. Pihaknya mengklaim retribusi yang dikenakan lebih murah dari pihak swasta lainnya. Kelebih, besaran biaya parkir disesuaikan dengan pajak dan asuransi yang diberikan pajak yang dikenakan sebesar 30% yang ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Badung. Sementara asuransi yang diberikan adalah kepada kendaraan jika mengalami kerusakan saat parkir di lokasi tersebut. Disebutkan penyediaan lahan parkir adalah sebagai upaya menunjang kunjungan wisatawan ke Pantai Berawo. Terlebih, pantai tersebut sudah tercatat sebagai daya tarik wisata DTW di Kabupaten Badung sekitar tahun 2005. Parwato Bali Post melaporkan.